Google Pixel 9 Pro XL Tahun ini banyak banget ya Pixel keluar Sekali keluar tuh ada Pixel 9 Ada 9 Pro, 9 Pro XL yang ini Dan 9 Pro Full Di video ini kita bakalan spesifik Icip-icip Pixel 9 Pro XL Langsung dari Kuala Lumpur By the way, resmi cuy Sekarang Pixel di Malaysia Indonesia, gimana? Let's go, kita lihat Di impresi awal ini Ada beberapa hal yang basic Yang gue yakin kalian para tim Pixel Termasuk gue, itu pengen tau Dan yang paling pertama gue butuh tau sebagai tim Pixel adalah Masih panas dan boros gak nih? Di hari pertama penggunaan Pixel 9 Pro XL Kami, SOT yang bisa kami dapatkan Dengan baterai 5060 mAhnya Adalah sekitar 5 jaman 5-6 jam watch itu artinya Exactly the same kayak di Pixel 8 Pro tahun lalu Gak ada kemajuan ya Lalu tadi gue perhatikan Kalau buat outdoor usage Seharian itu suhunya Terbus 35 derajat Celcius Sedangkan dipakai buat foto dan video Heavy load Suhunya mentok di 39 derajat Celcius Tapi sepertinya emang Dilimitnya maksimalnya segitu ya Men, ini kita lagi ngetes Rekam 4K 60fps Ini udah 5 menit Under Direct sunlight Tuh, panas banget Sudah ada warning-warning shutdown kamera belum? Belum ya Masih aman ya Panas gak tapi di tangan? Panas Cuman nanti kita lihat temperaturnya berapa ya Panasnya, tapi panasnya gak sampai mendidih yang gimana gitu enggak Panas normal kayak gue juga kepanasan sekarang Iya, iya, iya Oke, ini udah berapa menit men? Kita coba tes 11,5 menit 11,5 menit Belum ada warning apa-apa Temperatur Secara panas sih frame-nya Ya panas Panas, cuman bukan panas mendidih ya Panas Panas Jadi, bisa dibilang improvement lah ya Iya Dan karena ini memang padahal sebenarnya kita kan lagi di iklim yang tropis juga nih ya Gak jauh beda sama Jakarta Panas banget ini, keringetan banget Dan so far, so far so good nih So far so good, tapi kalau udah panas begini mau switch ke lensa T5x-nya itu gak bisa Dia makanya lensa utama Oh, oke Oh, makanya noisy banget tuh Oke, sekarang kita stop dulu Coba kita lihat temperatur, baterai temperaturnya berapa? Suhu di dalamnya, tuh Cuman 43 derajat Which, ini artinya improvement dong ya Improvement, improvement Dan belum ada warning apa-apa Nah, soal panas dan baterai ini tentunya ada hubungan dengan Tensor G4 Yang sebelum HP-nya rilis pun udah kena bully duluan Iya Kalau by benchmark-nya itu tuh ya angkanya sih Langit dan bumi ya Dengan Snapdragon 8 Gen 3 Itu kita masih bisa dapet sedikit di bawah 1,3 juta Ini lumayan tinggi ya dibandingin apa yang gue liat di Twitter men Banyakan dia di bawah 1 juta ya, 900 ribuan Atau 1 juta kecil kalau yang 1 juta pun Kalau dipake buat daily use yang santai-santai so far sih banyak-banyak aja Tapi kalau udah kegiatan yang heavy Kayak kita export video 4K 30 di CapCut Itu speed-nya kalah jauh sama 8 Gen 3 Jauh banget Walau Google udah bilang memang Tensor G4 ini bukan build for raw speed Tetep lah ya, harusnya 11-12 dong Sama SOC flagship lainnya Secara harganya kan ya juga 11-12 sama flagship lainnya Wah jadi emang bener men ya Kehadiran Tensor G5 yang diproduksi oleh TSMC Betul-betul ditunggu-tunggu sama banyak orang dan kita semua Hal kedua yang gue rasa paling penting diketahui dari sebuah pixel terbaru adalah Apalagi kalau bukan kamera Kamera utamanya plek keti-plek sama yang sebelumnya 50MP f168 Lensa periscope 5x opticalnya juga masih sama ya Spek basicnya 48MP f28 Sensor aja yang di-refresh sedikit Sedangkan untuk lensa ultrawidenya Bukaannya yang naik Sekarang bukaannya jadi f17 Sensornya sendiri masih 48MP Tapi jangan lupa FOV-nya lebih sempit men sekarang Nah kamera selfie nih Dapet upgrade yang paling besar Naik jadi 42MP Dengan FOV yang lebih lebar juga In general kameranya sih dari dulu sampai sekarang memang reliable Dan jarang salah di semua lensa Ya standar pixel lah Namun demikian Gue tetap merasa HP-HP China Tahun ini lebih mampu menghasilkan jepretan yang exceptional Di situasi-situasi yang sulit Contoh jepretan 10x hybrid zoom di low light Pixel 9 Pro XL udah noisy gila Vivo masih clean walau sedikit soft Ngejepret 30x hybrid zoom Sebuah tulisan yang jauh di good light Pixel udah geradakan Vivo sebaliknya Portrait mode di low light Pixel serba kacau Dari warna noise sampai processing Extreme backlight Pixel sebenarnya lebih oke ya Tapi X100 Ultra punya mode warna Yang bisa bikin scene kayak begini Mana jadi jauh lebih bagus dari Pixel Nah ada beberapa fitur-fitur baru dari kamera ini Yang pertama itu adalah sekarang kita bisa ngerekam video 8K 30fps dan bisa masuk ke processing video boost juga Kalau dulu video boost tuh cuma bisa 4K 30fps sekarang bisa 4K 60fps bisa 8K 30fps masuk video boost Yang perlu dicatat adalah 8K hanya bisa ketika lu nyalain fitur video boost juga Jadi kalau tanpa video boost lo gak bisa tuh ngerekam 8K Next ada super race zoom on video Jadi kalau dulu super race zoom cuma bisa difotografi sekarang videografi juga bisa Hasilnya telephoto video yang bagus walaupun sudah di luar range opticalnya Terus ada juga fitur zoom enhancement Jadi intinya kita ambil foto dulu Lalu masuk ke Google Photos Untuk di enhance hasil zoom yang bisa dibilang Kalau misalnya jaraknya udah mulai rada maksa Itu akan ditambahin detailnya sama dia Hasilnya kadang berhasil Kadang enggak So gimana? Apa sesuai di ExoMark yang naruh dia di posisi kedua pada rankingnya? Belum bisa gue judge? Tunggu aja nanti di full reviewnya Masih berhubungan dengan imaging Kita geser ke fitur-fitur baru yang sangat heavy on AI Yang pertama ada add me Nah ini adalah sebenarnya solusi buat orang-orang kayak gue dan Satis Yang kalau lagi jalan-jalan ke luar negeri Itu jarang banget punya memori Karena kitalah yang selalu disuruh moto Iya kan? Jadi kitanya jarang ada Fitur add me ini sangat-sangat berguna Dan penggunaannya itu menurut gue cukup simple Dengan add me kita bisa in frame juga Caranya jepret dulu Lalu minta temen gantian pegangin Nanti fotonya bakalan dijahit dengan bantuan 3D scanning dan AI Gok sih ya Jadinya kita tuh punya memori Kalau lagi jalan-jalan kayak begini Kitanya juga ada disitu Dan menurut gue pribadi Ini adalah fitur yang sangat useful Bukan gimmick Lanjut Fitur magic editor Ini dapet refreshments ya Berupa crop suggestion atau expansion Dengan bantuan generatif feel Disini juga ada tambahan fitur baru sebenarnya Namanya re-imagine Fungsinya untuk menyulap existing photo Jadi lebih playful Atau bahkan beda total Mirip dengan sketch to image-nya Galaxy AI Namun ini lebih advance Ditambah lagi inputnya itu bisa berupa text prompt Fitur selanjutnya Pixel Studio Mirip dengan re-imagine tadi sebenarnya Tapi ini create sesuatu dari nol Masih sama Inputnya berupa text prompt Aplikasi pixel screenshots Disini semua screenshots kita Dikurasi di satu tempat Kemudian isinya akan dipelajari oleh pixel Dan juga kemudian diproses berdasarkan konteksnya masing-masing Contoh Kalau kita search screen on time baterai Dia bakalan ngasih summary Tuala pemakaian baterai kita seperti apa Nah itu adalah hal-hal yang pengen gue ketahui Dari Google Pixel 9 Pro XL Nah yang lainnya gimana? Singkat aja ya Sarah ini kan masih impresi pertama Pixel 9 Pro XL hadir dengan frame yang lebih boxy dan glossy Setup kameranya kini lebih stand out Dengan camera island yang terpisah Warna yang dari tadi kita pakai shooting Itu adalah yang white atau yang porcelain Tapi sebenarnya gue personally lebih suka yang pink Karena lebih berani sekaligus lebih munyuk Yang pink itu namanya rose quartz By the way pixel 9 series secara bobot itu lebih berat Dari pendahulunya Tapi sekaligus lebih mantep juga di tangan Balik ke depan Bezelnya makin tipis Jadi sebenarnya ya menurut gue ya Overall pixel 9 series itu jauh lebih premium Daripada semua pendahulunya Ini di tangan, dari samping, dari depan Itu mirip banget ya sama iPhone 14 Pro Max Tapi dengan full-funch display Nah hal-hal basic lain soal desain Basically masih sama dengan generasi sebelumnya Soal IP rating, stereo speaker, pabrasi motor dan lain-lain Sekarang kita lanjut ke layar Layar ini sekarang bright banget ya Naik secara brightness Jadi 3000 nits peak brightnessnya Overall di kondisi serang beneran dan panas seperti ini Cukup bisa nahan Walaupun kalau udah kepanasan akan redup juga Yang gak kalah penting Ini display fingerprintnya naik kelas Sekarang menggunakan ultrasonic sensor Lebih cepat dan akurat Lagi-lagi basicsnya soal layar itu masih sama ya LTPO, 120Hz dan lain-lain Soal RAM, untuk varian Pro itu 16GB Bukan lagi 12GB Dengan varian storage yang masih start dari 128GB Dan tertinggi di 1TB Untuk nge-charge Google Pixel 9 Pro XL Bisa terima maksimum power di 45W Akhirnya ya Dengan menggunakan protokol USB PD 3.1 PPS Seperti biasa Seperti kalian lihat di IG Reels kami Gak ada pecharger dari dalam box Untuk speed nge-charge-nya Diklaim 70% dalam waktu setengah jam nge-charge Dari kosong Nah soal software Diluar kebiasaan Pixel terbaru ini keluar tidak dengan Android terbaru Yaitu Android 15 Karena kan masih beta ya Ini masih keluar dengan Android 14 Untuk UI-nya sendiri Ya gue sebagai tim Pixel Tetap aja suka kangen ya Dengan vanilla Android yang simple seperti ini Cuma kalau kalian datang dari UI lain Seperti MIUI atau One UI Yang penuh dengan feature Gue yakin kalian pasti akan merindukan Loads of feature yang ditawarkan dari UI-UI tersebut Karena disini benar-benar Funny lah Android Simple dan It just works aja kalau ngata Apple Untuk spek lainnya gimana bang? Nantilah di full review Kalau pengen lihat spek doang juga Bisa lihat di deskripsi Oke segitu aja First impression Pixel 9 Pro XL dari K2G Kemudian nanti Jangan lupa men Apa berikutnya? Ya nanti akan kita review semuanya Dari Pixel 9 Pro XL ini Ada Pixel 9 Pro juga Ada Pixel 9 doang Dan yang pasti Pixel 9 Pro Fold Nantinya By the way Pixel 9 Pro dan Pro Fold itu Keluarnya Baru awal September Ya September lah Jadi kita belum Dapet barangnya Kalian tertarik beli Pixel 9 Series Langsung aja kunjungilah Pakai Gondry Store Dia masukin Pixel ke Indonesia Bayar pajak Jadi IMEI-nya anti-begal Alright Sekian aja video dari kami Berdua kali ini Langsung dari Mana nih? Mana nih? Itu dia Dari Malaysia Gue Alessa Gue Satis And this is K2G Tunggu nanti lancun kami Berikutnya Bye guys Ciao 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 Ciao